Intro Timnas U19 Indonesia ditahan imbang persis U20 Sintayong kesal dan murka Namun sebelum lanjut menonton video ini telur ringan ke jari anda Untuk mendekat tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas U19 Indonesia harus puas ditahan imbang persis Solo U20 dalam laga uji coba Jumat 3 September 2022 Timnas U19 Indonesia menggelar laga uji coba melawan persis U20 di Stadion PT IKA Jakarta Laga uji coba ini sendiri merupakan persiapan timnas U19 Indonesia jalan kualifikasi Piala Asia U20 2023 Sayangnya dalam laga uji coba tersebut Timnas U19 Indonesia gagal meraih kemenangan Garuda Asia hanya mampu bermain imbang dengan skor tanpa gol Sintayong sendiri menilai laga ini secara umum berjalan dengan baik Ya ini merupakan uji coba pertama kali setelah kami menjalani pemusatan latihan sepekan lebih Laga tadi tidak berjalan dengan baik dan tim ada yang cedera Ucap Sintayong dikutip dari laman resmi PSS di Jumat 2 September 2022 Meski begitu Sintayong juga memberikan catatan penting kepada para pemain timnas U19 Indonesia Sintayong dibuat kesal karena para pemain timnas U19 Indonesia tampil kurang agresif Pelatih asal Kora Selatan itu menilai para pemain lebih cenderung pasif dan menunggu bola Masih ada perbaikan-perbaikan untuk tim ini Seperti pergerakan yang lebih eksplosif Ucap Sintayong Contohnya saat bola datang Jangan menunggu Harus lebih aktif dan agresif Imbuh dia Setelah melawan Persisolo U20 timnas U19 Indonesia masih memiliki dua laga uji coba tersisa Selanjutnya timnas U19 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Persija Jakarta U20 Laga ini akan berlangsung pada Senin 5 September 2022 Lalu pada 7 September 2022 mendatang Timnas U19 Indonesia akan bertolak menuju Surabaya Setibanya di Surabaya timnas U19 Indonesia akan menjajel kekuatan Kalimantan Tengah Putra Pertandingan melawan Kalteng Putra akan menjadi persiapan terakhir Timnas U19 Indonesia jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2023 Ada pun kualifikasi Piala Asia U20 2023 Grup F akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Pada 14 hingga 18 September 2022 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya